Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, sampai dengan 31 Juni 2023, jumlah setoran PPN PMSI kekas negara mencapai 13,29 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Jen Pajak Kemenke Udui Astuti mengatakan, Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp3,15 triliun setoran tahun 2023. Setoran sebesar Rp13,29 triliun berasal dari 135 pelaku usaha PMSI. Nah, sebanyak 135 pelaku usaha PMSI tersebut merupakan bagian dari 156 pelaku usaha PMSI yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN atas produk digital luar negeri yang dijual di dalam negeri. Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk tersebut, 135 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran sebesar Rp13,29 triliun rupiah, ujar Dwi dalam keterangan resminya, Senin 17 Juli. Terima kasih telah menonton!